Terus gue taruh disini satu lagi, gue skill 1 nih ya ke mereka tuh Damage nya 1028 Kalo gue lompat ke 1 orang, tuh Damage nya 1336 Yo what up brother, welcome back, we coba Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas build item untuk hero Alucard yang terbaru Kemudian settingan emblemnya, dan juga spell buat hero Alucard Kita bakal bahas dulu buat settingan emblemnya Oke buat hero Alucard, gue pake emblem dasar Assassin Kemudian talentnya kayak gini Baris pertama, kalo gak pake rupture, bisa pake thrill, bisa pake agility, bisa pake swift, bisa pake fatal Cuman kalo gue pribadi, gue bakal milih pake rupture Biar di early game udah cukup sakit damage nya karena ada penetration Baris kedua, bisa pake season hunter, bisa pake master Assassin, bisa pake festival of blood, bisa pake weapon master Kalo kalo pengen lebih cepet farmingnya, bisa pake ini Kalo mau lebih sakit, ya paling enak sebenernya ini guys Weapon master Kalo mau culik-culik seseorang doang gitu ya, boleh pake master Assassin Cuman kalo gue nyamannya pake weapon master Baris ketiga, gue bakal milih antara ini guys Kalo gak light ignition, gue pake yang namanya killing spree Yang mau pake quantum charge juga boleh, cuman kalo gue bakal pilih antara dua ini Oke brother, jadi tadi adalah settingan emblem buat hero alucard Kemudian kalo buat spellnya sih, kalo kalian main hyper udah pasti ya, pakenya retribution Kalo main di XP ataupun di side, bisa pake flicker, purify, petrify, spree, vengeance, dan lain-lain Tapi kayaknya sih kalo main alucard lebih enak dijadiin hyper ya Tapi kalo kalian pengen main di XP ya gak apa-apa lah, silahkan aja Oke langsung aja kita bahas ke item-itemnya Pertama dari sepatu, pilih antara tiga ini Water boots, tough boots, kalo gak rapid boots Kalo tim musuh banyak hero krat control, kayak stun, slow, knock up, knock back, pakenya tough boots Tim musuh banyak hero physical, pakenya water boots Tim musuh banyak hero yang nge-slow, kayak Angela, Rafaela, Yif Pokoknya yang nge-slow-nge-slow gitu ya, Lilia, pakenya rapid boots Anggap di tim musuh banyak hero yang nge-stone, dan juga nge-slow maupun knock up, kita pakenya tough boots Bang, kalo buat retri, pake yang mana bang? Nah kalo retri, gue pilih antara dua ini guys, kalo gak yang ice, pake yang flame Pilihnya yang mana bang? Jadi kalo tim musuh banyak hero yang tabur, banyak hero yang punya skill kabur banyak gitu ya Pakenya ice retribution Kalo tim musuh itu gak terlalu banyak hero yang punya skill kabur, pakenya flame retribution Karena perbandingannya cukup jauh damage-nya guys, kalo kalian bandingin ini sama ini Jadi, gunanya yang ini tuh ya seperti yang kalian tau, buat bikin tim musuhnya kena slow, dan kita larinya lebih cepet Tapi gak nambahin damage kita Sedangkan kalo yang merah ini, itu bakal nambahin damage kita Bang, emangnya seberapa jauh damage ya perbedaannya nih? Misalnya gue pake yang ini ya, yang ice, terus gue beli full BOD Gue bakal skill 1 basic attack, skill 2 basic attack ya Habis gue retri Gue retri, skill 1 basic attack, skill 2 basic attack, liat tuh Damagenya 8270 Sekarang kita bandingin kalo kita pake retri merah Yang awalnya 8270 Pas gue ganti ke retri merah, liat Menjadi 906 Bedanya sampe 800 sendiri Dan itu gue baru skill 1 sama skill 2 guys Kalo gue full combo, perbedaannya pasti lebih jauh lagi Jadi ya kayak gitu ya brother, kalo memang pengen paling sakit Ya udah pasti jawabannya pake flame retribution Tapi ya seperti yang gue bilang tadi guys, kalo musuh bintang hero kabur Dan juga kalian ngerasa butuh banget movement speed Ya udah, ice retribution juga ga masalah Oke kita bahas langsung aja ke item attacknya Yang kita bakal beli buat main hero alu card Gue langsung aja kasih berapa item yang bagus buat alu Yaitu pertama Malefic Kemudian Endless Abis itu pake namanya ini nih item baru Great Dragonspear Heptasis BOD Hunter Strike War X Rose Gold Sama si Halbert Jadi kalo kalian mana lo card Belinya antara itu aja ya Malfic Kemudian Endless Great Dragonspear Heptas BOD Kemudian Hunter Strike War X Ataupun si Halbert Maupun Rose Gold Terus bang, gimana cara milihnya bang? Oke ya, buat di early Kalian bisa pilih antara 3 item ini guys Kalian bisa jadiin Hunter Strike Hepta Kalo engga War X Kalian pilih salah satu brother Kalo kalian pengen paling sakit di early game Jawabannya itu Heptasis Tapi Heptasis ini tuh Kalo delete gamenya Damagenya tuh Menurut gue biasa aja Ditambah pasifnya itu Buat delete game Cuma bisa buat culik 1 orang doang Jadi kalo menurut gue sih Lebih aman ya Kalian pilih Hunter Strike Kalo engga War X aja langsung Terus pilih aman Nah kalo gue sih sekarang Lebih suka pake Hunter Strike Karena Gue cukup Nggak yakin ya guys Kalian bisa Yang namanya Jaga stack war X Sampai 8 gitu nih Ini kalo stack war X Nya 8 Damagenya bakalan sakit banget guys Serius Iya Stacknya udah 8 nih guys Kalian Sekali basic attack 5, 7, 6 Kalo stacknya Nggak 8 Itu damagenya cuma segini guys Kalian perhatian 3, 8, 1 Perbedaannya jauh banget Kalo kalian pake Hunter Strike tuh Sekali pukul 5, 1, 0 Jadi kalian nggak perlu Ngumpulin stack Supaya Damagenya sakit Jadi ya kalo kalian bisa Jaga stack war X Sampai 8 Ya memang war X Bakalan bagus Tapi kalo nggak bisa Jaga stacknya Mendingan Main aman aja guys Pakainya Hunter Strike Terus bang Perlu digabung nggak 3 item ini Gue sih nggak pernah Gabung 3 item ini ya Kalo hepta sama hunter Kadang-kadang Kalo dia perluin ya Gue gabung Tapi udah jarang sekarang guys Terus kalo war X Sama ini Nggak pernah gue gabung sih Brother Terus kalo kayak gitu Pilihnya apa lagi bang Nah di item berikutnya Kalian bisa pilih Antara 2 ini guys Kalo nggak NS Battle Pilihnya BOD Kalo kalian udah menang jauh ya Yaudah lah Mending beli BOD aja langsung Kalo kalian nggak menang jauh Mendingan beli Yang namanya NS Battle Terlebih dahulu Kenapa? Karena NS Battle ini tuh Dia punya Hybrid Lifesteal guys Hybrid Lifesteal Yang dimana Kalo kalian nggak menang jauh Itu biasanya tuh Kalian Bakal kecicil darahnya Cukup banyak Sama tim musuh Dengan kalian pake Lifesteal Ya kalian Walaupun darahnya berkurang Bisa bertambah sedikit demi sedikit Karena adanya Hybrid Lifesteal Dari NS Battle Ditambah ada Cudownnya Supaya skill kalian lebih cepet Lumayan juga Terus juga kan Kalo kalian pake ulti Skill kalian bakal lebih cepet Separuhnya kan Tuh Ya tuh guys Kalo pake NS tuh Enaknya gitu Lifestealnya hybrid Jadi kalo yang ngeskill Sama basic attack Nambahin darah Jadi Kalo kalian menang Jauh posisinya BOD Kalo nggak menang jauh Pakainya Endless Battle Kemudian item berikutnya Kalian pilih antara Tiga item ini Malefic Great Dragon Spear Kalo nggak BOD Pilih yang mana Ya kalo tim musuh Udah banyak hero Yang beli item Physical Defense Kayak XP Lendernya Udah beli Dominance Ataupun udah beli Anti Cirrus Ya mendingan Pake Malefic Supaya bisa nembusin Damage ke tim musuhnya Kalo belum jadi Item Physical Defense Bisa beli Great Dragon Spear Kalo nggak BOD Ya ini oke lah guys Great Dragon Spear Bagus sih menurut gue Buat di hero Alucard ya Ditambah tuh Alucard Masih bisa Damage Critical guys Kalian basic attack tuh Critical nya masih bisa keluar Jadi dengan kalian beli Great Dragon Spear Kalo critical nya itu keluar Ya damage nya Bokalan sakit banget Next item bisa pake ini Kalo nggak ini Antara dua ini ya brother Tergantung lagi Sama kebutuhan kalian Kemudian terakhir Bisa pake Kalo nggak sih Halbert Rose Gold Sama yang namanya itu BOD Kalo mau pake Satu item defense Boleh guys Misalnya kalian mau pake Immortal Atau Othena Atau Sayap Atau Brute Force Juga nggak masalah sih Paling gini ya brother Kurang lebihnya nih Begini Ya gini sih brother Kurang lebihnya Bang cobain test damage Boleh ya Kalo kayak gini Kalo test damage Teratri ya Skill 1 basic attack Skill 2 basic attack 7773 Itu critical nya keluar tadi guys Ya 7773 Seorang lagi Skill 1 basic attack Skill 2 basic attack 6439 Kalo critical nya Nggak keluar Cuma 6439 Bang Kok damage nya Biasa aja Gue pengen dong Yang paling sakit Ya kalo pengen Yang paling sakit Sebenernya gini sih guys Gini Sama gini Nah ini Sakit banget Serius Landrater ini nih 81115 81115 Sama lagi nih Kita liat kalo critical nya keluar Brother Kita liat kalo critical nya keluar Kalo kalian baca skill alucard memberikan 1,3 kali lipat damage Ketika mengenai 1 hero lawan atau creep Setelah mengeluarkan skill Basic attack alucard akan memberikan 1,4 kali lipat damage dan membuatnya melompat ke lokasi target Jadi kalian abis pake skill Jangan lupa basic attack Usahain Cari Yang namanya itu adalah Ini guys Satu lawan satu keti musuh Karena nih Ketika mengenai 1 hero lawan Damage nya bakal meningkat 1,3 kali lipat Coba bang Dikasih liat Contohnya Nih Contoh ya Ini biar kalian paham aja guys Wait Gue taro 2 damage bot Terus gue taro disini 1 lagi Gue skill 1 nih ya ke mereka tuh Damage nya 1028 Kalo gue Lompat ke 1 orang Damage nya 1,3,3,6 Jadi sebenernya Kalo kalian mau pake master assassin pun Masih oke Cuman permasalahannya Bisa gak kalian dapetin momen Satu lawan satu ke tim musuh Kalo bisa ya berarti Master assassin bakalan kuat Cuman kalo gak bisa ya Ini aja guys Weapon master Toh ya Masih sakit juga brother itemnya Terus bang Kalo mau item paling sakit gimana Ya kalo mau paling sakit Harus full item attack lah guys Full item attack Kayak begini ya Paling tambahin BOD Kayak beginilah Kurang lebih Kemudian tim musuh bintang hero regen ya Kayak misalnya esmeralda Uranus Ataupun hero-hero Kayak estes gitu Kalian pengen beli si halber Juga oke sih Kayak begini nih Atau diganti di bagian Endless battle nya Kalo gak Hunter strike nya Juga oke Kayak begini nih Misalnya Ya gak apa-apa juga Oke Berarti Jadi segitu aja ya Buat episode Item alukard Emblem dan juga Spell-spell nya Kurang lebihnya Gue minta maaf Kalo kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Ntar gue bakal baca Yang paling penting Kalo main assassin Kalian harus tau guys Kapan harus masuk Kapan harus keluarnya Kalo kalian pengen masuk Pastiin sih Ya tim musuh yang punya Krat control Misalnya kayak Kufra Ataupun kayak Minotaur Kayak hero-hero stun Dan lain-lain Itu udah ngeluarin Skill krat control nya Biar kalian pas masuk Lebih gampang Buat ngabisin tim musuhnya Karena Skill krat control nya Udah keluar Kemudian kalo udah gak kuat Ya udah cabut guys Jangan dipaksain Oke Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye-bye guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax